Peer of Anguish atau peer penderitaan adalah alat penyiksaan dalam sejarah abad pertengahan. Cara penggunaannya begitu sadis. Seorang penyiksa akan memasukkan alat itu ke dalam mulut vagina atau anus seseorang untuk melebarkan lubangnya, sehingga menyebabkan rasa sakit yang tentunya luar biasa. Banyak yang percaya bahwa alat penyiksaan brutal ini telah digunakan selama berabad-abad dan menyebabkan penderitaan besar bagi para korbannya. Sebaliknya, para sejarawan tidak sependapat dengan pandangan ini. Lalu seperti apa sejarah peer penderitaan dan bagaimana ia bisa menjadi simbol penyiksaan abad pertengahan? Berbagai jenis alat penyiksaan digunakan selama abad pertengahan yang berlangsung sekitar seribu tahun dan sering dianggap sebagai abad kegelapan. Hal ini ditandai dengan periode pergolakan politik dan kekerasan yang besar. Abad kegelapan memunculkan beberapa metode penyiksaan yang berpotensi kelam. Beberapa perangkat menargetkan laki-laki, sementara yang lain ditujukan khusus untuk perempuan. Orang-orang menggunakan peer of anguish ketika alat penyiksaan merupakan hal yang lumrah. Alat penyiksaan dipandang sebagai cara yang sah untuk mendapatkan pengakuan dari penjahat dan mendapatkan informasi dari musuh. Alat penyiksaan seperti peer of anguish menimbulkan rasa sakit pada korban agar mereka mengakui kejahatannya. Alat penyiksaan ini dipandang sebagai bentuk hukuman yang dapat diterima selama abad pertengahan. Alat ini berbentuk mirip seperti buah peer dan badan buah peer itu terdiri dari empat daun logam yang disatukan pada engsel di bagian atasnya. Peer of anguish dimasukkan ke dalam lubang yang berbeda tergantung pada sifat kejahatannya. Dalam kasus ini bisa saja rehang korban akan terkilir atau pipinya akan terkoyak. Meski terdengar mengerikan, alat penyiksaan ini tidak dimaksudkan untuk membunuh korbannya. Namun dirancang untuk menimbulkan perasaan malu, bersalah, dan terisolasi. Penggunaan peer of anguish seringkali disertai dengan penghinaan di depan umum. Korban akan diarak di jalan-jalan atau dikenakan hukuman di depan umum. Hal ini semakin memperkuat penyiksaan psikologis yang ditimbulkan oleh perangkat itu, karena korban dibuat merasa terekspos dan rentan di hadapan rekan-rekannya. Secara keseluruhan, fungsi peer of anguish adalah praktik biadab yang tidak manusiawi yang mewakili aspek terburuk dari sifat manusia. Kebenaran tentang peer penderitaan Ketika seseorang berpikir tentang peer of anguish, hal itu hanya akan membuat mereka ketakutan, tentunya. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut terhadap alat ini, mungkin sebenarnya ada penjelasan lain yang menggambarkan tujuan sebenarnya dari alat tersebut. Penelitian mengungkapkan bahwa objek yang digambarkan sebagai peer penderitaan mulai muncul sekitar pertengahan abad ke-19. Selain itu, terdapat referensi sejarah tentang seorang penjahat terkenal di Paris pada abad ke-17. Pada saat itu, penjahat ini terkenal karena menggunakan perangkat yang dirancang dan memungkinkan dia untuk membungkam korban. Namun, di luar praktik tersebut, sepertinya tidak ada yang menyebutkan alat penyiksaan seperti peer dari abad pertengahan ini. Orang tidak akan pernah bisa menggunakan peer of anguish itu untuk jenis penyiksaan tertentu. Pegas dalam konstruksi perangkat ini terlalu lemah untuk membuka lubang tubuh, sehingga menyebabkan kerusakan. Selain itu, kaitnya didesain sedemikian rupa, sehingga tidak bisa dibuka jika ada di dalam sesuatu. Peer of anguish bisa saja digunakan sebagai instrumen bedah seperti spekulum atau alat yang membiarkan mulut terbuka bagi dokter gigi untuk melakukan pekerjaannya. Namun di sisi lain, peer ini bisa dengan mudah menjadi pemanjang sepatu, penyambung kaos kaki, atau pelebar sarung tangan. Para penjahat di abad pertengahan akan memasukkan perangkat tersebut dan memperluasnya jika memungkinkan dan menyuap korban agar membayar mereka untuk mengeluarkannya. Pada tahun-tahun terakhir abad pertengahan, penyiksaan tidak diragukan lagi merupakan praktik yang dapat diterima untuk mendapatkan informasi dan memaksa pengakuan. Gagasan tentang peer penderitaan sangatlah buruk. Ditambah lagi dengan potensi pelanggaran seksual yang mengerikan dan rasa sakit fisik yang disebabkan oleh penyiksaan itu sendiri. Tampaknya peer of anguish hanya merupakan alat yang terbatas pada imajinasi seseorang. Para sejarawan menemukan bahwa dalam abad pertengahan masih penuh dengan insiden hukuman kejam. Terima kasih telah menonton!